Intro Halo semuanya, gue Ali dari Smedia dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan laptop terbarunya dari MSI dengan seri modern 14 yang sudah menggunakan CPU Intel terbarunya yang banyak dipercaya juga ini adalah seri terbaiknya dari lini CPU Ultrabook Intel kali ini ya gue senang banget lah apalagi dengan desain MSI yang baru juga jadi menjadi suatu kombinasi yang sangat baik untuk dijadikan wishes laptop kalian saat ini gue sangat suka si MSI yang merilis laptop profesionalnya kali ini dengan desain yang lebih anak muda jadi gak terlalu kaku lah bentuknya dipakai kerja sambil bergaul sama kerabat pun kayak gak bakal ketinggalan jaman gitu ya masih enak lah apalagi dari desain ini juga udah tipis parah dan juga ringan gitu jadi udah bukan masalah lagi kalau misalkan kita mau bawa-bawa laptop ini kemanapun gitu jadi ya tinggal kita aja nih memaksimalkan prokes kita aja biar tetap sehat dan disini gue ingin meng-highlight lebih ke spesifikasi dalamannya yang kali ini memang sudah disematkan oleh paket komplit Ultrabook saat ini malahan kalau misalnya kita bandingkan dengan harga yang ditawarkan gue rasa kayaknya sih udah kemurahan banget gitu untuk sebuah Ultrabook yang dijual di pasaran karena laptop ini laptop yang gue pegang kali ini tuh cuma dibanderol seharga Rp 15.999.000 atau ya gampangnya Rp 16.000.000 aja cuy nah pertama langsung aja di MSI M14 ini atau dengan SKU i7-nya yaitu B11SB sudah menggunakan CPU Intel Tiger Light ataupun Gen 11-nya yaitu i7-1165G7 yang mana kabarnya ini memiliki peningkatan performa hingga 20% daripada generasi sebelumnya ya kita bisa lihat juga dari fabrikasi sekarang pun gak cuma 10nm aja tapi ada sedikit tambahan tulisan Superfin-nya jadi bisa dikatakan ini udah dioptimalkan lagi terlihat juga dari maksimum frekuensinya yang sebelumnya itu 3,9GHz doang sekarang itu bisa nyentuh di 4,7GHz dengan cetan jumlah core dan thread yang sama palingan sih yang gue lihat itu yang perlu kita korbanin ada di TDP-nya yang mana sedikit lebih naik yang dulunya itu 25W sekarang itu naik ke 28W aja sih tapi kan selama performa yang meningkat kita yang asal tinggal pake sih harusnya sih itu udah bukan masalah lagi dari GPU-nya juga sudah menggunakan GPU IGP Intel terbaik saat ini dan by the way gue juga salah satu fans IGP-nya Intel saat si Intel Iris keluar juga dan kali ini diperbarui lagi dengan adanya Intel Iris Xe dan juga penambahan performa di bagian encoding dan juga sedikit di bagian gaming-nya ya bisa dipastikan untuk laptop Ultrabook tahun ini gak cuma menang dari selitu kedar desainnya aja yang tipis sama performa dasar yang bagus juga tapi bisa diajak juga kerja sedikit lebih berat itu gue rasa udah bukan masalah lagi karena memang dari beberapa keypoint Intel kali ini mereka mention tentang penggunaan IGP buat editing itu cukup menarik perhatian gue ya walaupun tetap gak bisa menyamakan performa GPU discrete mobilnya si Nvidia punya contohnya gitu ya tapi dilihat secara struktur laptop setipis ini sih ya bisa-bisa ini sebuah laptop cabai rawit gitu di bagian performanya dan gak cuma itu aja si IGP yang ada di MSI ini pun juga disandingkan dengan GPU discrete-nya si Nvidia punya yaitu si MX450 seri terbarunya juga gitu ya jadi kurang apa lagi coba cuy makanya gue bisa bilang tahun ini bisa jadi tahunnya untuk para Ultrabook semakin liar gitu pergerakannya dan untungnya buat kita para konsumer pastinya gak bakal terlalu berat gak bakal terlalu berat lagi lah buat ngilih laptop tipis yang performanya nanggung-nanggung lagi sekarang itu udah makin maksimal lagi cuy kalian bisa lihat sendiri untuk pengetesan sintetis sekarang saat ini juga sudah meningkat di angka 729 yang di generasi sebelumnya itu banyak yang mentok di angka 600an untuk Cinebench R15 nya dan Cinebench R20 pun juga berada di angka 2325 poin jadi memang secara defaultnya sendiri sudah menunjukkan peningkatan performa untuk di CPU-nya sendiri lalu untuk performa GPU-nya pun melalui 3DMark Firestrike-nya sendiri memiliki hasil angka 4200an dan untuk Time Spy-nya sendiri di Iris Xe-nya ini mendapat poin seribuan dan untuk MX450-nya berada di angka 2100an ya not bad lah RAM ini semakin juga sudah besar yaitu 16GB single channel RAM DDR4 cukup oke lah di penggunaannya dan kalian pun masih bisa mengupgrade lagi hop to 64GB kalau misalkan gue cek dari spesifikasi CPU Intel-nya dan ngomongin upgradability-nya pun sama seperti storage-nya ini sudah menggunakan SSD 512GB NVMe ya yang mana sudah memiliki speed rate sama write-nya yang udah mantap pula tapi yang gue bisa highlight disini performa editing di Adobe Premiere gue nggak menemukan drop FPS untuk editing performa di 1080p bahkan di 4K sendiri untuk video preview pun sudah sangat lancar palingan kita bakalan menemukan sedikit drop frame rate ketika sudah memasuki area grading warna dan untuk render video Full HD sendiri itu cuma memakan waktu 38 detik untuk durasi video 2 menit tanpa edit, tanpa efek gitu ya maksud gue dan 35 detik untuk durasi video 1 menit yang memiliki video-video GPU efek bawaannya Adobe sendiri jadi untuk di laptop ini gue bisa bilang ya masih welcome lah untuk para video kreator nah kalau kita bahas nih apakah si laptop ini cocok untuk para trader trader saham gitu ya by the way gue bingung nih kenapa banyak banget sekarang kreator yang bikin laptop itu dibahas untuk saham gitu gue nggak tau penggunaannya apa gitu ya cuma kalau misalnya ditanya cocok atau enggak gue sih udah bisa bilang ini fix bisa banget gitu ya tapi bukan karena layarnya gitu ya kalau menurut gue ini layarnya kecilan gitu buat kita pandangin banyak chart emiten di trading view gitu ya tapi kita bisa memanfaatkan si USB-C nya yang ini yang sudah memiliki protokol Thunderbolt 4 sehingga kita bisa konekin langsung ke 2 layar monitor up to 4K dan 1 layar 8K ditambah lagi ada HDMI jadi tambah 3 layar kan bisa gitu gila nggak tuh enak banget itu pastinya buat pantengin saham-saham yang sedang kita masukin tuh dan nggak cuma itu aja port-port nya disini pun cukup komplit jadi nggak cuma mengandalkan USB-C Thunderbolt nya aja yaitu di sisi kirinya ada HDMI dan juga micro SD card slot sama power port nya dan di sisi kanannya juga masih diberikan 2 USB-A dan 1 audio jack beserta indikator LED laptop ini so cukup komplit kalau misalkan kita mau setup in dengan peripheral lainnya nanggung juga kita bahas desainnya selain memiliki desain yang cukup stylish anak muda banget gue suka bagaimana sekarang si MSI menggunakan logo MSI yang minimalis modern pada seri terbarunya kali ini so sesuai dengan namanya juga udah modern gitu ya dan udah nggak ada lagi logo gamingnya si MSI Dragon sebetulnya dengan logo yang berubah aja jujur buat gue pribadi laptop ini jadi memiliki tampang yang sempurna karena memang sebetulnya terlihat aneh gitu ini kan laptop di kategori bisnis profesional gitu ya namun memiliki logo gaming yang cukup jelas bisa terlihat sama orang lain so pastinya sekarang itu udah nggak bakal ada lagi nih yang bilang gitu laptop gaming lu tipis banget gitu padahal kan ini bukan laptop gaming pilihan warna modern 14 juga cukup unik karena nggak cuma putih tem aja warnanya yang gue pegang kali ini adalah bluestone biru agak ke silveran terus ada carbon grey dan satunya lagi biggy mouse secara personal gue suka sama bluestone ya namun agak kurang srek ketika gue liat dari sisi interface-nya atau sisi dalamnya sih jadi dari luar itu udah kayak laptop mahal namun kalau misalkan kita liat dari sisi dalamnya agak terlalu polos aja gitu desainnya jadi nggak ada detail tambahan seperti garis ataupun kukang ataupun semacamnya lah namun kalau kita bahas ke sisi durabilitasnya atau ketahanan CMS-nya ini kita nggak perlu raguin lagi sisi luarnya ini sudah full metal nggak ada sisi kopongnya dan layarnya pun sudah cukup kaku nggak wobbling dan bisa dibuka hanya dengan satu jari aja serta yang terpenting sudah mendapatkan standar military grade 810G so pasti sebelum laptop ini jadi dijual pasaran pastinya mereka memastikan dengan tes 5 jenis ketahanan agar kualitasnya itu terjamin dan diterima ke penggunanya bodi ringan dan juga tipis pun juga sudah berada di ukuran 1,7 cm untuk ketebalannya dan juga 1,3 kg untuk membeban laptopnya so udah sangat tipis ditambah pula dengan power brake-nya yang juga nggak memiliki ukuran gede pula buat kita bawa-bawa di dalam tas pun pastinya nggak bakalan ngeberatin kita lagi bergeser ke bagian keyboard-nya gue sedikit agak bingung kenapa MSN memutuskan untuk menggunakan tombol kontrol kirinya dengan ukuran yang sama dengan tombol shift-nya sehingga mengorbankan tombol FN dan juga kontrol kanannya padahal untuk jenis kontrol besar ini biasa digunakan di keyboard gaming untuk memudahkan penggunaan tombol tersebut cuma malah buat gue sendiri gue jadi agak kagok apalagi ketika gue menggunakan tombol shortcut FN-nya ini namun di samping itu keyboard-nya ini memiliki desain minimal tanpa numpad dengan LED backlight warna putih yang cukup terang untuk dipergunakan di minim cahaya dan yang terpasti MSI juga nge-upgrade ngasih ukuran eronya pada laptop ini trackpad-nya juga berada di ukuran yang pas dengan kecilan dan juga nggak terlalu besar tanpa adanya tombol fisik namun untuk fingerprint ataupun Windows Hello pun tidak dihadirkan di MSI modern 14 sekarang ini geser naik ke atas di bagian display sedikit cukup perlu di-highlight juga nih karena sudah menggunakan layar Full HD dengan panel IPS namun untuk akurasi warnanya mereka hanya menyebutkan sudah close to 100% sRGB namun kalau misalnya gue cek seri display yang digunakan langsung si MSI modern ini sudah menggunakan panel BOE yang memiliki tingkat sRGB di 93% dan juga brightness-nya ini sudah mencapai 300 nits ya mungkin tipikal gitu ya so memang kalau misalnya sudah close to 100% ya bener gitu sudah close 100% gitu dan gue mandangnya pun si laptop ini pun masih usable lah untuk di bidang kreatif dan untuk memaksimalkan warna pada display-nya ini MSI juga menyediakan software MSI True Color yang bisa kita atur untuk menyesuaikan penggunaan di laptopnya ini bisa buat produktif pakai sRGB terus ada anti-blue office, movie ataupun kita mau kosmai sendiri juga bisa lagi pula kalau kalian ngincer banget gitu ya di 100% sRGB ya tinggal aja nih satu motor lagi ataupun sekaligus tiga juga boleh gitu kan bisa gitu dipasangin di laptop ini ada 1 USB-C yang bisa buat 2 layar sama 1 HDMI lagi ya udah aman lah gitu tapi ya serius kalau misalnya kalian tanya untuk 93% sRGB bisa nggak buat dipakai editing gitu ya gue sih bisa bilang bisa aja gitu masih nggak bisa dan display-nya ini juga sudah mengusung desain bezel-less jadi sisi-sisinya cukup ramping palingan untuk atas bawahnya agak sedikit tebal untuk penempatan webcam sama logo MSI-nya sendiri ditambah pula untuk hints-nya sudah airgo lift sehingga ketika kita buka hints-nya jadi agak menopang dan di sisi keyboard-nya ini akan sedikit naik yang mana baik untuk meningkatkan kenyamanan saat mengetik tapi nggak cuma itu aja nggak cuma buat mengetik aja baik pula untuk si Airflow si laptop-nya sendiri karena si Airflow di laptop ini intake-nya itu ada berada di sisi bawah jadi pas ada lubangnya dan sisi keluarnya itu ada di sisi tengahnya ini jadi ya gue rasa si desain-si desain si MSI ini tuh mendesain si laptop-nya itu nggak semata-mata cuma buat asetik aja dan di MSI Modern 14 ini masih menggunakan satu buah fan dengan dua buah heatpipe yang mengalir ke CPU dan GPU-nya serta masih menggunakan teknologi Cooler Boost 3 untuk mengatur suhunya yang seperti biasa juga kita bisa atur performanya melalui software MSI-nya sendiri yaitu MSI Center di software ini seperti biasa kita bisa mengatur konfigurasi performa laptop secara overall yang diberikan di sistem profilnya dari high performance balance dan juga battery saver mode sistem ini tentunya otomatis akan mengatur tingkat putaran fan dan juga frekuensi CPU-nya pada modern 14 ini sesuai penggunaan kita dan nggak cuma itu di software-nya ini juga bisa mengatur performa baterainya dari battery master yang mana kalian bisa mengatur berapa kapasitas yang terbaik untuk si laptop-nya ini namun untuk baterainya si MSI modern 14 ini sudah menggunakan baterai kapasitas 52Wh yang diklaim bisa tahan hingga 10 jam dan selama pemakaian gue sendiri di penggunaan kasual penggunaan 6 jam itu ya belum nyentuh ke mode kritisnya tapi nggak perlu khawatir juga kalau misalnya baterainya sudah habis power brake-nya sendiri juga sudah memiliki fitur fast charging jadi bisa mengisi daya baterai laptop ini sebanyak 70% dalam waktu 1 jam aja satu lagi software utilitas yang nggak boleh ketinggalan juga yaitu adalah software yang mana bisa mengenhance kualitas audio dan mengatur mix seperti noise suppression sound tracker dan juga sound sharing tapi ya tanpa sebelum itu mending kita dengerin dulu nih suara defaultnya si MSI modern 14 ini so gimana sejauh ini menurut kalian dengan si MSI modern 14 ini apakah kalian tertarik? ya coba aja komentar di bawah pendapat kalian tentang laptop ini selagi gue kasih kesimpulan si laptop ini juga oke jadi si MSI modern 14 late 2020 dengan menggunakan CPU Intel terbarunya yaitu Tiger Light ini menurut gue bisa dijadikan sebuah laptop ternais gitu terbaik lah terbaik untuk kalian invest di 2021 sekarang gitu kita gak bahas gimana nantinya untuk di dunia laptop ataupun ultrabook sendiri gitu ya namun si laptop ini bisa ngasih kita sebuah paket komplit ultrabook terbaik saat ini gue gak merasa kekurangan dengan spek yang ditawarkan dari CPU-nya iGPU dan juga GPU diskretnya pun udah dibilang top of line lah untuk saat ini so udah baik di pergunaan normal juga gak menunjukkan throttling yang aneh gue gak merasakan panas kecuali memang gue sedang lagi hajar di performa maksimalnya beserta penggunaan maksimal juga yang mungkin gue mau highlight dari MSI ini ya paling udah jamannya gitu ya laptop ataupun ultrabook memiliki port Thunderbolt dan di MSI ini sudah memiliki versi terbarunya Thunderbolt yaitu di seri 4 jadi kita bisa maksimalkan port ini untuk kebanyak penggunaan seperti charging contohnya kalau misalnya kalian gak mau pake break bawaannya pake charger handphone gue rasa masih bisa terus juga display portnya dari USB-C-nya juga itu bisa kalian pake buat banyak layar gitu dan speednya sendiri pun si portnya ini pun juga udah memungkinkan kalian bisa menggunakan eGPU ataupun external GPU kalau misalkan kalian mau memaksimalkan performasi laptop ini menjadi mini workstation kalian di tempat kerja kalian juga mungkin terlihat lebay karena pada dasarnya ini kan sebuah laptop ultrabook yang mana mengutambahkan tingkat fleksibilitasnya buat dibawa kemana-mana kan namun adanya pandemi saat ini gue rasa hal tersebut bisa jadi masuk hal juga karena kan udah banyak juga orang yang kerjanya sekarang di rumah gitu sehingga mesin utama yang ada di kantor ataupun tempat kerjanya itu jadi gak bisa dibawa kemana-mana atau enggak dibawa ke rumah gitu ya dan mereka mau gak mau ya bikin setup workstationnya sendiri di rumahnya jadi ketika kalian lagi WFA kalian udah tenang gitu ya di rumah udah ada setup PC yang maksimal udah multi monitor dan juga udah ada eGPU-nya mungkin dan kalau misalnya mau dibawa kemana-mana tinggal copot aja port-portnya gitu terus masukin laptopnya ini gitu dalam tas kalian yang tipis gitu laptopnya yang tipis bukan tas kalian tipis gue rasa sih udah makin simpel aja sekarang oh iya gimana nih kalau laptop ini dipake buat meng-game gitu ya spek sandarnya kuat gak sih gitu ya ya kalau misalkan game-game kayak Valorant ataupun CSGO gue rasa sih gak bakalan masalah paling kalau misalkan game-game AAA kalian perlu kompromi dulu nih dengan settingan minimumnya itu kuat atau enggak gitu tapi kalau misalkan gue cek dengan review yang bertebaran di internet sih gue rasa masih kuat lah tahan gitu di 30-60 fps semua masih aman dan semenjak ini bukan laptop gaming ya itu bukan jadi deal breaker sih laptop ini tuh sangat mumpuni sekali buat yang pake kerja office normal main word pake excel gitu ataupun kawan-kawannya masih oke lah serta kalau misalkan mau pake sedikit lebih berat gitu kayak semacam content creator pun sudah no problem lah gitu ya main di full HD buat video dating udah aman edit foto di photoshop ya gue rasa lebih aman lagi gitu ya walaupun dari monitornya sendiri punya akurasi warna cuma di 93% sRGB aja ya sisanya tinggal kalian aja nih gimana pendapatnya tadi suka atau enggak gitu sama si MSM Modern 14 ini oke mungkin itu aja review gue dari MSM Modern 14 kali ini terima kasih buat kalian udah nontonin sampai sekarang komen juga kalau misalkan ada kekurangan pada video ini ya feel free aja nanti gue bakalan balas-balasin gitu kalau memang ingin membantu buat kita terus berkembang nantinya dan like videonya kalau kalian suka subscribe terus dan juga follow ke instagram kita di etstmedia udah gitu aja disini ada gue Adi sebagai hostnya dan gue dibantu oleh tim gue ada si Cimeng sama si Aldira juga oke buat kalian sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye